assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video kali ini aku mau share tentang tips menabung nah tips menabung ini cocok banget gitu ya untuk pemula yang baru mulai akan menabung gitu sebenarnya tips yang aku buat ini adalah tips yang bikin tabungan yang cara nabungnya itu nggak terlalu membosankan dan juga nggak terlalu buat kita tersiksa gitu karena tips menabung ini aku bikin contoh supaya kita itu bisa menabung dengan semangat jadi tuh aku tulis per tanggal jadi tuh kita nabungnya per hari nah buat teman-teman yang pengen tahu cara nabungnya seperti apa langsung aja ke videonya nah ini adalah penulisan hari jadi aku mulai dari hari Minggu kemudian Senin Selasa Rabu Kamis Jumat sampai Sabtu nah setelah kita menuliskan hari kemudian di kolom bawahnya itu kita menuliskan tanggal jadi aku disini nuliskan tanggal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 jadi itu kita kita tulis tanggalnya secara berurutan Hai neouted Nah, kemudian setelah menuliskan tanggal dari 1 sampai dengan 31, jadi totalnya kan 31 hari. Nah, 31 hari ini kita mulai menabung di tanggal 1 adalah jumlahnya 31 ribu, kemudian di tanggal 2 nya 30 ribu, kemudian di tanggal 3 29 ribu, di tanggal 4 28 ribu. Jadi setiap naik tanggal itu nominalnya berkurang, jadi kalau misalkan kita mulai dari 31 berarti 30, 29, 28, 27, kemudian 26, dan sampai yang terakhir itu dibikin di tanggal 31 itu jumlahnya adalah 1k atau 1 ribu gitu. Nah, kemudian setelah menulis tata cara menabung, kemudian ada ciri. Kalau misalkan kita gagal pada hari itu tidak menabung karena dengan alasan misalkan ada kebutuhan tertentu, jadi tidak bisa menabung, itu aku kasih arsir untuk tanggal yang tidak bisa menabung atau tidak berhasil. Kalau misalkan yang berhasil itu tandanya checklist. Kalau checklist aku tidak langsung di checklist, tapi tanda yang arsir itu adalah pokoknya yang tidak berhasil. Nah, total dari semua tabungannya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 adalah 496 ribu. Nah, di sini aku ngasih contoh di tanggal tertentu, di tanggal 11, 12, kemudian 25, dan 20 itu ada tanda arsir. Jadi, tandanya pada tanggal segitu ada kegagalan menabung gitu. Jadi, total 31 itu dikurangi 4 hari karena 4 hari ini gagal menabung. Kemudian yang berhasil itu adalah 27 hari. Dan total dari 27 hari itu dikurangi yang 4 hari gagal itu adalah 436 ribu. Jadi, selama 1 bulan kurang lebih menabungnya itu 436 ribu. Nah, untuk nominal atau misalkan uang yang sudah dikeluarin kemudian mau ditabung, itu kalian bisa simpan di dompet yang secara terpisah. Jadi, kalau misalkan kalian mau ngecek ataupun mau menghitung, itu bisa lebih mudah dan juga lebih terpisah itu biar lebih enak aja gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!